Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan ini sangat menarik teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip dan pastikan teman-teman semuanya Sudah subscribe Yuk langsung aja siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman kita akan bikin Flaknya terlebih dahulu 500 ml susu cair Ini aku tuangkan ke dalam saucepan Idealife Kemudian 100 gram kental manis Saucepannya ini diameternya 18 cm Sudah ada tutupan kacanya yang bisa berdiri Cantik banget hemat penyimpanan Kemudian juga aku tambahkan keju oles Sebanyak 80 gram Kalau mau lebih ngeju lagi kalian boleh tambah lebih banyak Tapi menurut aku ini cukup banget porsinya Kemudian ini tinggal kita aduk rata aja semuanya Setelah diaduk rata Kemudian kita akan masak dulu di atas kompor Sampai benar-benar mendidih Supaya nanti teksturnya lebih creamy Lebih kental Pokoknya lebih enak gitu ya Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian aku tambahkan larutan tepung maizena Sebanyak 20 gram Kita aduk-aduk rata Dan ini dimasak ya teman-teman Sampai kembali mendidih Fungsi dari tepung maizena Ini untuk mengentalkannya Kalian nggak boleh ganti tepung lain Jadi harus banget tepung maizena Karena kalau pakai tepung yang lain nanti teksturnya akan beda Nah ini kita aduk-aduk rata Sampai mendidih kembali Kalau sudah kita bisa didinginkan terlebih dahulu Kemudian siapkan roti tawar Ini aku dapat roti tawarnya yang seperti ini Nggak apa-apa ya Satu bungkus kita potong kotak-kotak kecil Seperti yang ada di video Ini potong-potongnya gampang banget Karena Professional Knife Idealife sudah ada nih Pisau yang untuk motong rotinya Kemudian siapkan 1,5 kg Mangga harum manis Kupas terlebih dahulu mangganya Ini aku dapatnya yang belum terlalu matang ya teman-teman Jadi teksturnya dan warnanya juga tidak terlalu terang Pokoknya kalian pilih aja Mangga harum manisnya Atau sama si mang dipilihinnya gitu ya Ini tinggal dipotong-potong aja Setelah kita kupas tadi Dipotongnya kotak-kotak seperti ini Untuk yang dipotong kotak-kotak Aku gunakan 2 mangga Dan yang di juice juga 2 mangga Jadi kita bagi 2 teman-teman Ada yang dipotong kotak-kotak Dan ada yang akan di juice Nah seperti ini Kemudian langsung aja tinggal kita masukin Ke dalam blender Ini aku pakai Professional Blender Idealive Nah tinggal kita nyalakan saja Tak perlu ditambahkan air ya teman-teman Ini tipenya IL220A Kalau sudah siapkan kemasannya Ini aku pakai yang 300 ml Kemudian kita susun mangga dan juga rotinya Setengah-setengah Kemudian di bagian atasnya aku tambahin roti lagi Jadi mangganya nyumput gitu ya Nah kemudian kita tinggal tuangkan kuah susu creamy-nya Ini kuahnya kebetulan masih anget Jadi teksturnya masih sedikit cair Tapi kalau udah dingin dia akan lebih mengental Kemudian kita siramkan dengan pure manganya Dan juga parutan keju Nah jadi deh kayak gini Tinggal di bagian atasnya Kita kasih 2 potongan mangga Biar lebih cantik Ini namanya setup roti mangga Ini enak banget Perpaduan creamy manis manganya pas banget Nggak bikin enak sama sekali Dan mangga yang aku pakai Kebetulan rasanya tidak terlalu manis Jadi masih ada asem-asemnya sedikit Itu jadi bikin lebih enak teman-teman Tapi justru akan jauh lebih enak kalau manganya manis juga ya Teman-teman jadi ini bener-bener perfect Enak banget creamy manis Kalian harus cobain Apalagi sekarang buah mangga lagi murah Meriah banget Di daerah aku tuh udah mulai 10 ribu per kilo Bentar lagi kayaknya 15 ribu Dapet 2 kilo teman-teman Kalaupun produk yang satu ini Tidak untuk dijual Kalian juga bisa bikin untuk cemilan keluarga Atau untuk sajian di kajian gitu ya Atau di masjid Ini cocok banget pokoknya Untuk jadi menu ide Jumat berkah juga oke banget Karena dia akan pakai roti Jadi porsinya juga menurut aku cukup kenyang Pokoknya teman-teman terima kasih udah nonton video ini Berkah selalu untuk semuanya Sukses dan juga laris manis untuk yang jualan Sampai ketemu di next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum